Oke guys welcome back temen temen di channel aku kali ini pengen bahas ya tentang pendan-pendan yang di meta sekarang itu hampir wajib untuk dibawa bahkan wajib menurutku ya wajib bahkan untuk dibawa guys entah itu buat kartu bangkrut ataupun kartu TTL sebenarnya kartu TTL enggak nanti langsung kita bahas aja guys tiga pendan tersebut yang pertama itu adalah pendan discharge temen-temen sekarang ini ya pendan discharge itu di meta sekarang terutama di map baru itu kepake banget guys kepake banget helm discharge karena apa karena discharge itu bagus banget buat matiin dan exile lawan kalau kita bicarain map baru itu pasti 90% lah ya 90% itu orang pasti bawa exile guys enggak mungkin enggak ada yang bawa kalau enggak bawa sih enggak tahu ya kenapa dia kepikiran enggak bawa Excel gitu kan jadi menurutku helm disarasi termasuk helm yang hampir wajib dan populer banget menurut ya populer banget buat dipakai di map baru buat nge-discharge skillimnya lawan jadinya habis jadi terus kita bisa pindah bebas kemana aja bebas eh ngetek lawannya gitu ya kemudian yang kedua itu pendan scarecrow temen-temen yang kedua tuh pendan sker konta variasi sker kropon fungsinya apa fungsinya sama kayak disaranya buat matiin skill lawan biasanya sker kori rame dipakai di kartu TTL ya kartu TL biasanya pakai scarecrow kurung penjara atau scarecrow water book yang ini yang ini itu kepake banget buat ngelawan sama kartu TTL meskipun TTL lawan TTL itu jarang ketemu ya kartu telau ketel fungsinya sama buat matiin skill lawan yang ketiga harusnya kalian udah tahu ya yang ketiga tuh kurung penjara guys kurung penjara fungsinya sama guys lagi-lagi fungsinya sama buat matiin skill lawan ya jadi tiga pedang itu yang sekarang tuh untuk di CL tuh bener-bener berbermeta guys kepake banget kalian kalau misalnya main di CL ya itu itu salah satu dari tiga tipe pedang ini pasti ada guys entah lawannya bawah ini atau bawah scarecrow atau bawah kurung penjara itu selera kalian biasanya kalau yang bawa kurung penjara itu nanti helmnya helmnya beda guys entah dia pakai helm pecah dadu atau helm arcsil ya mungkin ada juga sih yang tetap pakai helm discharge ya mungkin ada guys tapi eh biasanya ya kalau yang udah pakai pistol penjara itu biasanya helmnya helm lain guys bukan helm discharge contohnya aja ini contohnya saya ya Yomrah ya Yomrah kan helmnya helm arcsil kan si Yomrah kan habis itu karena dia nggak bisa pakai helm discharge ya dia sebagiannya pakai pistol penjara ya kan pistol penjara terus kalau di ini Scarecrow Scarecrow ini biasanya yang pakai Greta guys gimana sih Scarecrow nah ini Scarecrow ya itu biasanya yang pakai Greta temen-temen biasanya pakai ini ke Greta ini guys untuk Scarecrow tapi Greta juga bisa kumpul juga guys sama helm discharge juga bisa guys aku bisa mantain bisa bisa juga soalnya ya mungkin nyari dice kontrolnya juga oke sih karena ini kontrol deskontrolnya GG banget sih untuk yang otak ini lebih secara sini guys untuk Scarecrow sebenarnya lebih ke kartu TTL yang sering bawa guys karena kombinasinya Scarecrow itu kan ada maju mundur Scarecrow habis itu Scarecrow kurung penjara TTL itu sangat mendukung buat kartu TTL ya buat kartu TTL main TTL atau buat ngelawan kartu TTL juga itu cocok banget kalau buat kartu Bangkut ya biasanya pakenya yang Scarecrow Waterpuk ini ya ya itu tapi jujur ya untuk di meta sekarang tuh Scarecrow udah kurang populer temen-temen sama kurang populernya dengan Kimun karena apa kalian lihat aja yang pena di encore sekarang isinya defense efek berbahaya semua guys defense efek berbahaya semua jadinya di meta sekarang tuh kayak Scarecrow itu kalian ya paling satu dua kali ketemu gitu ya paling sering itu kalian ketemunya sekarang helm helm discharge tempatnya sering kalian ketemu Yomrah helm discharge ketemu Greta helm discharge ketemu Kimun helm discharge pokoknya sekarang tuh pada pakai helm discharge yang aku amati itu guys karena emang helm discharge tuh meta banget guys di samping disamping disargenya guna banget buat ngehabisin Iksai lawan dia tuh juga berguna dari segi dice kontrolnya ini kalau kalau kalian lihat ya ini dice kontrol itu 69 persen guys tinggi banget dice kontrol tertinggi di helm untuk saat ini ya nanti tunggu aja nanti versi darknya bakal naik apa enggak sepertinya sih tidak ya kayaknya yang bakal dinaikin bakal persentase efek disargenya sih kalau sama game sih Oke taruh bahasa-bahasa kita langsung gameplay aja aku pertama bakal nge-gameplay ini kenapa Matt Alice ya sebenarnya bebas kalian bisa pakai kartu apa aja sih asal bedanya proper cuman aku pengen ngerti sama Matt Alice ya karena Matt Alice itu ada skill jamnya temen-temen sama si kretong juga ada skill jamnya yang fungsinya itu dia papet ya fungsinya papet itu dia bisa matiin skill lawan satu lain Nah itu itu termasuk skill buat matikan lawan meskipun dia golongannya efek berbahaya ya yang mana efek berbahaya itu kena kontra parah nah makanya disini aku combo pakai ini ya guys ya aku ngomong pakai wilfer korensuriken sama pelikul Thanos sama pecah radu aku nggak tahu ini komonya bakal bekerja baik atau tidak ya masih nggak tahu guys tapi dalam pemikiranku ya dalam pemikiran awam kugas Matt Alice tuh menurutku salah satu kandidat ya yang yang bisa bebas sewa siswa bebas sewa buat ngelawan si Greta ya mungkin ya mungkin bisa sih buat pertahan melawan Greta terus kita comeback mungkin bisa makanya aku pengen coba dulu tapi kalau ketemu Yomrah itu udah pasti nggak ada harapan guys karena sejatinya Yomrah tuh nggak ada counternya asli kalau kalian cari kontra Yomrah tuh nggak ada guys nggak ada konternya disini aku pengen main pakai kartu Underrated Asia cuman buat heaven aja kita ketemu evo Scammer ya evo Scammer cara pertama dia pakai pakai ini sama Scarecrow Water Book ya pasti ada guys salah satunya pasti ada salah satu dari tiga pelan yang aku mention itu pasti ada guys entah Scarecrow nya entah efek di charge nya ya kan entah di charge nya atau wah salah aku malah dikulung situ ya wah dia pakai Scarecrow Water Book ya guys ya aduh Scarecrow Water Book ini enggak meresahkan sih ya ada macu mundur enggak Oh enggak ada macu mundur sih kita gasin aja kita 11 dulu aja guys ya enggak ada macu mundur ya aman sentosa sih enggak usah guys nanti takutnya dia ngetrigger copy-copy ngetrigger iya copy-copy ada defense saya kebaya dia 60% yang versi evo ya gila sih 60% doang nah gitu dibatasi pula enggak kasihan sih dia pakai ini ya ini enggak berguna sini kan aku ada ini ada ini ya bisa kostum jamnya Elise bakal urus cuan nomor satu kayak dia pasti ke situ sih dia nyari posisi buat buat nyerang tapi malah malah kena attack dia ya langsung cepet enggak ah nggak bisa oh aku kan masih double nih guys masih double sini ini dia sekali kena target sekali dia kena tarik pasti mati guys kali dia kena tarik ah udah fix mati itu fix mati itu ya fix mati sih itu kenapa cahadu juga udah fix mati guys tinggal gitu doang habis itu kita pingin coba tes pakai si itu sih apa keretongan ya kita coba pakai keretongan habis ya tarik baru Greta temen-temen aku pingin nunjukin doang gitu loh kalau Pape itu juga termasuk kandidatnya karena kalau jatuh lawan jadi Pape itu semakin lawan nggak bakal aktif termasuk pindah transfer mutipliernya tadi si scammer ya itu nggak bisa aktif temen-temen kok kita lanjut pakai kartu keretongan Oke oke ini aku udah matchmaking ya ini aku keretongan ya bisa ini gila banget guys gila banget ya malah ketemu tuh yuk udah skill-skip-skip-skip dulu guys Oke itu gila ada pangkur jatuh ya guys bisa dia kena discharge keraja kena robek dadu masuk jual kota guys gitu gila kumpulnya guys itu kalau lawan gak kena kayak gitu ya kena disarjauh pasti putus asas itu guys kita cari lawannya sepadan dulu sih jangan tangan-tangan tuh yulah Oke ini kayaknya sepadan sih Oke ketemu dimra temen-temen ketemu dimra ya temen-temen ya kedua ya kalah dong ya kalah nice try nice try nice try nice try lemmark telah dibangun lemmark telah dibangun lemmark telah dibangun eh sini sini kita ke-9 ya kurang anjar lah ya kalah guys kalah 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 aku tadi pengen berhenti di sini guys yang tiba di sini aduh malah dikasih 11 lagi tadi malah 9 yang salah aku sih guys tadi yang salah aku sih harusnya aku bolongin belakunya di sebelah bukan di bukan di ini ya bukan di situ ya harus aku tadi tapi bolongnya sebelah guys salah aku guys harus aku lebih aware gitu loh nggak tahu kenapa ya belakangan ini tuh roll dadu aku pasti bonco sih tapi kalau misalnya yomranya gagal bangkrutin aku ya dia mati guys asli mati itu coy coy dia mati kalau dia kekal bangkrutin aku yah kok gini banget sih kena kurung penjara dia guys kena kurung penjara dia guys kayak gitu ini dia kayak gitu guys supaya mati ini saya lawan terus kalian bebas pindah mana-mana aja gitu guys intinya oke sekarang kita pakai grita ya dengan helm discharge ya temen-temen langsung aja oke guys kayaknya berhubung aku udah males ya buat gameplay lagi ya karena kan tadi kan intinya udah dapet gitu loh guys intinya intinya guys ya di konten kali ini itu di CL kalian pasti bakal ketemu guys antara eh discharge kalau nggak scarecrow kalau nggak kalau nggak ya kurung penjara kalian pasti bakal ketemu itu guys salah satu dari minan itu ya jadi kalau kalian main bangkrut itu pasti ada guys yang pakai salah satu dari tiga list yang aku sebut itu pasti ada untuk main bangkrut karena apa karena eh terutama itu cat dengan catan kalau kalian main di map baru ya tapi kalau di map lama itu sebenarnya enggak terlalu ngefek ya karena seperti yang kalian tahu Excel tuh kayak udah hampir enggak ada counternya sih harapanku ya untuk kedepannya itu variasi kayak gini tuh dibanyakin guys variasi anti kurung penjara defense kurung penjara dinaikin dibanyakin ya variasinya ya terus yomrah tuh segeralah keluar counternya guys asli itu meresakan banget yomrah anjir yaudah guys kayak gitu aja jadi kalau kalian main bangkrut ya apalagi main di map baru paling tidak kalian bawalah salah satu dari pindahan tersebut tapi dengan catatan ya dengan catatan kalau kalian main di map baru kalian juga jangan jangan lupa bawa Excel ya guys ya karena Excel di map baru tuh pasti wajib tapi cara ngakali Excel nya karena ya dari tadi 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 tiga skill yang aku udah aku list ya ada skill sementara empat sih guys empat karena yang satunya itu kan papet ya papet kan skill karakter gitu kan bukan dependent gitu jadi papet masuknya ke pedang scarecrow lah ya pedang scarecrow jadi tiga skill yang aku maksud di list tadi itu ada discharge ya discharge scarecrow sama kurung penjara yaudah kayak gitu aja maksudnya nonton see you next content bye bye